Sampai jumpa, warga sebuah ternyata! Warga akhirnya minta maaf pada anggota TNI, usai menolak larangan aktivitas lancar di bendungan banjir Kanal Barat, Plaret, Semarang. Sebelumnya, warga sempat menolak larangan aktivitas lancar yang diimbau oleh anggota TNI. Warga yang tak terima akhirnya protes saat anggota TNI hendak menertibkan wisata selancar tersebut. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, para anggota TNI yang ingin menertibkan kegiatan tersebut, namun justru diteriaki oleh warga. Usai peristiwa itu, mereka memahami seharusnya kegiatan itu tidak dilakukan. Misalnya, ini kami buat atas kelarifasi permintaan maaf kami, atas hidupan dan larangan bermain selancar sungai berat karena dapat membahayakan warga. Dan kami mengakui bahwa tindakan kami itu salah. Sebelumnya, bendungan Plaret viral di media sosial, usai banyak warga yang berselancar di sana. Setelah viral, banyak warga dari kota lain yang datang karena penasaran untuk menjajal. Terlihat para warga yang didominasi oleh para remaja, beramai-ramai menjadikan bendungan tersebut menjadi arena selancar. Banyak warga yang mencoba berselancar di bendungan tersebut tanpa menggunakan alat pengaman. Padahal kegiatan itu dinilai cukup berbahaya dan beresiko. Wali kota Semarang, Hefe Arita Gunar Yanti Rehayu menyatakan, bahwa ia telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, untuk menjaga keamanan di bendungan Plaret BKB. Menurutnya, warga harus diimbau soal peringatan dini apabila sewaktu-waktu terjadi airbah. Hefe Arita juga telah memerintahkan jajarannya, untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan dengan baik untuk mencegah bahaya. Terima kasih telah menonton!